Ini jawaban latihan yang nomor 1 ya Maaf di soal kalian itu tadi A nya itu 2 Itu salah soal Ini A ya bukan 2 Jadi kita akan menentukan nilai A, B, C dan D Dari kesamaan 2 metrik Jadi ini ada 2 metrik Metrik yang pertama Ada lambang sama dengan Kemudian ada metrik yang kedua Jadi metrik yang kiri sama dengan metrik yang kanan Nah untuk mencari nilai A nya Itu kalian harus mengerjakan dengan cara Menentukan elemen-elemen yang sama Jadi ini Amin 4 itu letaknya sama dengan 3A Jadi yang pertama kita mencari yang Ada variable A Ini cari tempat yang sama Ini baris 1 kolom 1 Cari yang sebelah kanan juga baris 1 kolom 1 ini Jadi A min 4 Sama dengan 3A Nah ini Kemudian dipindah ruas A nya ke kanan Min 4 A pindah ke kanan Positif menjadi negatif 3A Min A Tinggal kita hitung Min 4 sama dengan 3 kurangi 1 2 Jadi A nya sama dengan Min 4 per 2 A sama dengan Min 2 Jadi A nya Min 2 Kemudian yang B B letaknya di baris 2 Kolom 1 Nah pasangannya Juga di baris 2 Kolom 1 Berarti B sama dengan 2B Min 5 Kita cari nilai B nya Berarti B nya pindah ruas ke kanan 2B Positif menjadi negatif Min B 5 nya Pindah ruas ke kiri Negatif menjadi positif Sama dengan 2 kurangi 1 1B Tulis B saja Jadi B nya 5 Kemudian yang C Yang C Yang C ini ada Baris 2 Kolom 2 Berarti Bersamanya dengan Baris 2 Kolom 2 juga Baris 2 Kolom 2 yaitu 3C Plus 8 Kita pindah ruas 2C nya ke kanan Menjadi 3C Min 2C 8 pindah ke kiri Jadi Min 8 Sama dengan 3 kurangi 2 1 Tulis C Min 8 Jadi C nya adalah Min 8 Kemudian yang terakhir D Yang ada D nya Baris 1 Kolom 3 Bersamanya dengan Baris 1 Kolom 3 Yaitu 11 2D Min 3 Sama dengan 11 2D Sama dengan 11 3 nya pindah ruas Menjadi Plus 3 2D Sama dengan 14 D Sama dengan 14 Dibagi 2 Yaitu 7 Gitu 1 2 3